3 jurus penting cara memotivasi diri sendiri jadi lo gak tergantung sama orang lain dan bisa dilakukan dalam keadaan lo terpuruk, jatuh banget, gak punya duit, bahkan ngerasa gagal biar bisa semangat lagi dan bangkit buat memperbaiki keadaan ini gue rumuskan dari komentar-komentar lo saudara-saudara seperjuangan gue di channel Bria 100% Pertama, olahraga Ya, itu lagi bro, apa-apa disuruh olahraga, gak nyambung, kayak kaset rusak lo gini bro, berdasarkan bukti yang gue liat di komentar di channel ini kebanyakan dari lo yang ngerasain perubahan dalam hidup yang bisa bangkit dari ketor purukan yang bisa bertransformasi jadi lebih baik adalah lo yang mau lebih rutin olahraga kenapa bisa gitu? karena motivasi terbaik itu sebenarnya gak cukup cuma kata-kata tapi, yang lo bisa liat bukti nyatanya mau lo ngomong di depan cermin berjam-jam, afirmasi positif, soft talk, atau apapun gak akan ada pengaruhnya kalau ternyata gak ada bukti nyatanya nah, olahraga itu ngebuktiin kalau lo itu lebih kuat lo itu sanggup, lo itu rajin selain itu, yang ngerasain fresh bukan cuma mental dan pikiran tapi badan lo juga bro olahraga, itu gak cuma memotivasi secara mental dan psikologi tapi secara biologis lo juga feel good jadi, inilah alasan kenapa olahraga adalah aktivitas yang cocok banget buat memotivasi diri sendiri dan gue bukan rahasia bro, sebenarnya video-video pria 100% sukses bikin banyak orang termotivasi dan jadi lebih baik bukan karena gue bener ngomong, jago riset, atau pakar psikologi tapi, karena gue bisa ngebujuk lo buat olahraga dan lo mau melakuinya sesimpel itu bro lo olahraga, badan lebih sehat, dapet dopamin dengan cara yang baik akhirnya mulai yakin kalau diri lo itu mampu, bisa, dan sanggup jadilah, merambat ke hal lain dalam hidup lo jadi kuat berjuang kedua, kerjain sesuatu yang lo jago sekali lagi, motivasi terbaik adalah yang kelihatan bukti hasilnya bisa dilihat saat lo ngerasa lemah, payah, gak berguna, gagal, gak berharga coba deh bro, lakuin hal yang lo jago misal, menyanyi, menulis, berkebun, memancing bahkan sesimpel beres-beres, main game, atau masak masakan favorit lo lo akan lihat, ternyata lo gak payah-payah banget ya bisa ngerjain sesuatu dengan baik, benar, dan bagus ini bakal bikin lo percaya lagi kalau lo bisa sukses, bisa berhasil ketiga, lakuin ibadah yang agak beda dari biasanya mungkin kalau ibadah biasa lo ngerasa udah kayak rutinitas, jadi kurang spesial kalau mau ibadah lo punya efek yang lebih besar dalam motivasi diri lakuinya agak beda sepanjang gak menyimpang dari tuntunan agama misal lo biasa ibadah sendiri sekarang lo coba ibadah bareng-bareng di tempat ibadah habis ibadah biasanya lo langsung selesai sekarang, lo coba agak panjangin doanya biasanya sebelum tidur, lo langsung aja sekarang, tambah dulu pakai ibadah yang bikin hati tenang dengan ibadah, lo akan dapet sumber motivasi dari yang maha kuat bro lo akan dapet kekuatan, buat maju terus, dan berjuang lagi kesimpulannya bro, lakuin 3 hal ini buat memotivasi diri sendiri pertama, olahraga kedua, kerjain hal yang lo jago ketiga, lakuin ibadah yang agak beda dari biasanya tanpa menyimpang dari tuntunan share di kolom komentar ya kalau lo sendiri, hal apa yang paling ampuh lo lakuin buat memotivasi diri sendiri biar saudara-saudara kita juga bisa menerapkan pelajaran positif dari diri lo salam if you're human semangat bro